Kita ke sorotan lain, Saudara Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menilai pernyataan Wakil Presiden Maruf Amin yang menyebut jika boleh memilih ingin menjadi anak presiden merupakan sindiran. Hasto menyebut sebenarnya publik sudah tahu pernyataan Maruf Amin ditujukan kepada siapa. Di lain sisi, menurut Hasto, pernyataan Maruf Amin juga semestinya dimaknai sebagai sebuah kekhawatiran atas demokrasi yang kerap dicederai. Ya, semua paham lapang yang disambatkan oleh Pak Wapres, Pak Gaji Maruf Amin, yaitu kalau kita sebagai bangsa timur sangat memahami pernyataan tersebut, ya, itu udah tahu mana yang ditujukan dari pernyataan Maruf. Jadi kebunuhan orang terdekat juga gitu ya? Ya, kita sudah tahu lah arahnya kemana. Jadi sekarang justru yang kita khawatirkan kan budaya proses yang seharusnya dibuatkan oleh pemimpin tertinggi bangsa ini ternyata justru sering dibaypas melalui sebuah proses yang tidak mencerdaskan budaya meritokrasi, budaya mengukir prestasi. Wakil Presiden Maruf Amin sempat melempar candaan. Kalau bisa memilih, ia ingin jadi anak presiden. Hal ini disampaikan Maruf Amin saat membuka Itstimaj Ulama Komisi Fatwa MUI di Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Bangka Belitung. Kita lahir di mana? Kita nggak bisa milih. Pak Gubernur, walaupun sekarang jadi Gubernur Bangka Belitung, lahirnya di Aceh. Nggak bisa. Saya milihnya lahir di Bangka, nggak bisa. Betul? Nggak ada orang bisa milih. Saya mau lahir di mana? Nggak ada. Majbur, makhurina, majburina. Orang tidak bisa milih siapa bapaknya, siapa ibunya. Apa bisa milih? Kalau bisa milih, bisa belajar. Saya ingin jadi anak presiden. Tapi kan nggak bisa. Guru Besar Hukum Tata Negara Unpat Susi Dwi Harijanti menyebut KPU harus melaksanakan putusan MA. KPU harus mengganti dan membuat peraturan baru untuk mengakomodasi putusan MA. Susi menambahkan seharusnya pengadilan harus menahan diri untuk tidak mengeluarkan putusan-putusan yang nantinya akan berdampak pada pemilu. MA itu di dalam putusannya mengatakan, memerintahkan kepada KPU RI untuk mencabut pasal 4 ayat 1 huruf D PKPU nomor 9 tahun 2020. Jadi ada perintah untuk mencabut. Nah, karena ada perintah dan ini dinyatakan di dalam putusan, maka ini bentuknya adalah order dari pengadilan. Oleh karena itu, KPU harus melakukan pencabutan terhadap PKPU sebagaimana diperintahkan oleh Mahkamah Agung. Ketika dia melakukan pencabutan, berarti kan ada kekosongan hukum. Ada kekosongan norma di sini. Bukan kekosongan hukum, tetapi kekosongan norma. Oleh karena itu, akibatnya apa? KPU harus membuat aturan baru untuk mengganti dan mengakomodasi putusan Mahkamah Agung.